Sampai gue gak terima Assalamualaikum Ji Waalaikumsalam Wak Wak Oh wak Lo Kemari lagi lo wak Mas Irin lo sama gue Buruan kemari bentar Ada apa wak Kayaknya apa yang lo bilang Bener wak Yang mana Bini orang kadang bikin kepala adalah maun Hah Eh Bini orang kadang bikin kepala Maksud lo wak Tadi pas gue mau pulang Gak sengaja liat bini gue depan rumah Ajamir wak Perius lo wak Astaga Gila gue wak Kalo model gini gue bercanda Terus aja Ajamirnya Ada sama bini lo Ya ada wak Si Anup pun juga disitu Si Anup Mau ngapain Anup Sampai motor Pak Kadis juga disitu wak Cuma Pak Kadis kayaknya gak ada disitu Jangan-jangan wak Kenapa wak Kemungkinan besar wak Si Anup dijadiin maklar oleh Ajamir Buat ngegahit bini lo Sialan lo wak Lu kira bini gue tanah kebon Maklar maksud gue tuh wak Ini Apa tuh Mak comblang Si Anup wak Lah jadi Kemungkinan kronologinya Ajamir nyuruh Anup pinjem motor Pak Kadis Buat jemput bini lo Supaya diantar ke rumah Ajamir Nah Baru aja sampe ke rumah Ajamir Keburu kepergua sama lo Sialan Anup Mau-maunya dia dijadiin kacung Ajamir Orang berduit apa pun bisa dibeli wak Apalagi cuma sekedar si Anup Cuma ngomong-ngomong bini lo tadi Udah masuk ke rumah Ajamir apa belum wak Mana gue tau wak Lo kok malah gak tau Jadi lo tadi Gue cuma liat bini gue depan rumah Ajamir Ada Ajamir sama Anup wak Terus mereka ngapain Lo gak tau Mana gue tau wak Soalnya gue teringat sama omongan lo Hati gue langsung panas Makanya gue langsung laporan kesini Waduh Berarti laporan lo barusan Masih abu-abu Tapi oke lah wak Walaupun bukti otentiknya masih samar Paling tidak saksi kejadian sempat menyaksikan Ini bisa dijadiin acuan Buat menyelidiki bagaimana yang sebenernya terjadi Jadi selanjutnya gue harus gimana wak Ntar kalo jumpa sama bini lo wak Lo mesti pura-pura gak tau aja Apa yang sudah lo liat Pura-pura gak tau gimana ceritanya sih wak Ini darah udah mendidih Emosi gue udah sampe ubun-ubun wak Justru itu lo harus tahan emosi dulu Gue takut kalo tiba-tiba lo meluatkan emosi Yang udah sampe ubun-ubun itu ke bini Bini lo lebih emosi lagi Ujung-ujungnya emosi yang udah naik sampe ubun-ubun Malah turun ke jempol kaki Yang ada ntar lo malah ciut nyali Apalagi kalo bini udah pegang panci Tak lama lo bakalan lari Macem gue gak tau aja gimana lo sama bini Kampret lo wak Gimana gue gak ciut nyali Belum terjadi udah lo takut-takuti Bukannya nakut-nakuti wak Tapi antisisapi Antisipasi Ngetes aja wak Itu tandanya lo emang udah ciut Soalnya orang emosi Otaknya sulit berpikir jenis Gue laporan dulu ke Jamir Busaudin Takut nyalahi prosedur Gue tunggu disini aja ya Nud Busaudin gak ikut ke dalam Disini aja Gak lama kan Enggak kok Cuma laporan doang Oke lah kalo gitu gue ke dalam bener Gimana Tadi udah diperiksa ji Kata dokter Busaudin sepertinya cuma kecapean Jadi saya menganjurkan Agar Busaudin istirahat 2 atau 3 hari Agar stamina Busaudin kembali fit Nanti Busaudin akan memberikan Beberapa vitamin Supaya Busaudin bisa cepat pulih Dan kembali beraktifitas Seperti biasa Tapi kalo Bang Andu Mau memastikan kondisi Busaudin Apakah udah bener-bener pulih Gak apa-apa kok Kalo Bang Andu bawa Busaudin kemari lagi besok Iya dok Boleh Malah lebih bagus lagi Busaudin juga harus cepat pulih dong Kasian Busaudin mau ngantar makanan Kepujian hati Jadi gak bisa Soalnya kuenya gak ada Hasil pemeriksaan kalo Busaudin cuma kecapean Gue yakin emang dokter yang bilang Tapi kalo besok harus check up lagi Sepertinya itu request dari Busaudin Kok Baji tau Ya tau lah Makanya lu cepetan nikahi Busaudin Jangan kelamaan Allah sudah mengingatkan Jangan pernah kamu mendekati Zina Karena itu sungguh perbuatan keji Dan sangat buruk Haram hukumnya Boro-boro mau dekati Zina Ji Dia orang mana gue juga gak kenal Emang lu gak tau Lupa gue Jangankan yang haram Cara menghalalkan aja Si hanum gak bisa Oke lah besok lo bawa lagi Bini Sodin ke Buskesmas Berapa kali mau check up Terserah Yang penting Bini Sodin sehat Siap Laksanakan ji Ibu Ibu ke kamar dulu pak Mau syerahat Loh Ibu Bapak belum ngomong Bentar aja ngomongnya Ibu capek Nih Ibu tadi belikan bapak nasi bungkus Pasti dari Haji Hamir Haram jadah gue mau nerima pemberian dari orang yang bakal menghancurkan rumah tangga gue Nikmat mana lagi yang kau dustakan pak Kenapa ibu tadi cuma bawa sebungkus Tiga bungkus kek Tuh orang juga yang beliin Bu Bapak ke rumah manglikin Bini lo gimana pak Masih tidur pak Kita sembuhnya aja dulu disini pak Buat masih ini lo bakalan dijemput Anup lagi atau enggak Santai aja pak Nah 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 Pucuk di cinta Allah muti pak Itu si Anup pak Lemes badan gue pak Gue bisa ngerasain apa yang lo rasain pak Lo mesti taban nerima cobaan ini Gue ikut berdukacita pak Makasih pak Sialan pak Assalamualaikum Ji Orang kayak dia gak perlu pake Assalamualaikum pak Goy Amir Keluar lo Gila lo pak Marmir marmir Kualat luntar Gak bakalan kualat kalo sama perebut bini orang pak Goy Amir Balikin bini gue Kayaknya sepi pak Ya emang harus tempat sepi pak Masa iya bawa bini gue kehajatan Ketawaan orang pak Bukan kayak gitu pak Kayaknya bini lo gak janjian sama aja Amir di rumah ini Maksudnya Mungkin ini tempat lain yang lebih sepi Dikuburan kali pak Gak mungkin pak Mereka berani kesana Kenapa Gancet soalnya Wih ya bener juga pak Kampret lo pak Makin panas aja gue lo buat Buruan temenin gue kejar si Amir Eh pak Wak Waduh Bakal runyam nih urusan kalo sempet Maksuddin jumpa aja Amir Lagian Maksuddin harusnya jangan berpikiran negatif dulu Siapa tau ini cuma salah paham Ini belum tau kebenarannya apa Langsung berpikiran buruk ke orang lain Gue tau betul gimana Maksuddin Pasti udah ada yang ngeracuni otaknya Makanya dia sekarang terpengaruh Woi pak Tunggu Nah Disini lo rupanya Kenapa lo Balikin bini gue Kapan gue minjem Tadi Wawak Sabar wak Semua bisa diselesaikan secara sakinah Mawadawarahmawak Eh Secara memfakat wak Assalamualaikum Maksuddin Bang Likin Waalaikumsalam pak ustad Ada apa nih Maksuddin datang tiba-tiba minta balikin bini Emang buksuddin kemana rupanya Dibawa oleh Haji Amir pak ustad Maksudnya Nih dengerin pak ustad Mangkalung juga Nih haji yang katanya orang paling kaya Ali sodako dijamin masuk sorga Rupanya adalah laki-laki duda perebut bini orang Assafirulazim Lo jangan asal ngomong aja wak Lo tau kan siapa Haji Amir Oh iya wak Lo tau kan gimana gue keni orang Tiap jumpa gue dihina dikata-katain sama nih orang Gue oke wak Tapi okenya gue ada batasannya juga wak Tapi nih haji sekarang Udah bener-bener berani melewati batasan gue Dikiranya selama ini gue diem itu artinya gue bakal nerima apapun sesuka hati dia Oh tidak semudah itu Perguso Betul gue emang orang susah Tapi bukan berarti lo orang kaya sesuka hati menggunakan harta buat ngerbot bini orang susah Sodin Sampai jumpa gue dihina dikata-katain sama nih orang susah